Intro Selamat pagi, Bank Dunia mencatat dalam 15 tahun terakhir Indonesia berhasil menekan angka pemiskinan di bawah 10 persen namun 45 persen penduduknya masih rentan kembali miskin Laporan Bank Dunia, Inspiring Indonesia, Expanding the Middle Class menunjukkan dalam 15 tahun terakhir Indonesia berhasil menekan angka pemiskinan hingga di bawah 10 persen Kelas menengah tumbuh dari 7 persen menjadi 20 persen dari total penduduk atau sekitar 52 juta orang Masyarakat miskin yang baru keluar dari garis kemiskinan yang mencapai 45 persen penduduk atau 115 juta orang belum masuk ke kelas menengah dengan posisi keuangan yang aman sehingga mereka masih rentan untuk kembali miskin Acting Work Bank Country Director for Indonesia Roland Price mengatakan pemerintah Indonesia perlu mencegah turun kelasnya masyarakat menengah bawah dan memperluas jumlah kelas menengah karena keberadaan kelas menengah ini sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional Sejumlah langkah perlu dilakukan dalam memperluas kelas menengah diantaranya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan upah yang lebih baik menyediakan pendidikan berkualitas dan akses jaminan kesehatan yang universal dan upaya ini perlu dilakukan perbaikan iklim usaha dan investasi Nah, menyusul prediksi bangunia tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani punya cara untuk mencegah agar masyarakat Indonesia tidak kembali miskin yakni dengan cara menyederhanakan regulasi melalui Omnibus Law Menurut Sri Mulyani, kategori kelas menengah Indonesia yakni mereka yang mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik sehingga pemerintah memikirkan cara untuk menciptakan lingkungan dalam mengembangkan suatu lapangan pekerjaan Demikian Medcom Update, nantikan Medcom Update selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!